Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus pada saat ini saya sementara berada dalam perjalanan Dalam sebuah pelayanan dan sementara berada di mobil saya merenungkan tentang Natal Dan lalu saudara-saudara saya pikiran saya itu mengarah kepada sebuah istilah di dalam teologi Kristal Dan istilah itu adalah wahyu Nah apa itu wahyu saudara? Wahyu itu adalah atau seringkali disebut dalam bahasa Inggris Revelation Atau dalam bahasa Latin Revelation Itu adalah satu penyingkapan Dan ini biasanya di dalam teologi Kristal itu dikaitkan dengan penyingkapan terhadap pribadi Allah Sifat-sifat Allah dan semua tentang Allah Sehingga manusia lalu bisa mengenal Allah Jadi tindakan Allah memperkenalkan diri kepada manusia itu disebut sebagai wahyu Nah Allah menyatakan diri atau memperkenalkan diri lewat berbagai macam cara Dia bisa memperkenalkan diri lewat alam semesta Dia memperkenalkan diri lewat kitab suci Dia memperkenalkan diri lewat pelbagai macam cara kepada manusia Misalnya lewat hati nurani manusia dan sebagainya Nah waktu saya memikirkan ini saudara Dan saya membandingkannya atau menghubungkannya dengan Natal Maka saya melihat bahwa Natal juga itu adalah satu wahyu Wahyu tentang Allah Dimana Natal itu bisa membuat kita mengenal Allah dengan lebih baik Nah hal-hal apa saja di dalam Natal yang bisa kita pikirkan Yang mengarahkan pikiran kita kepada Allah Atau mungkin lebih tepatnya saya ingin mengatakan bahwa Dengan Natal itu kita bisa mempelajari apa saja tentang Allah Atau dalam hal ini adalah sifat-sifat Allah Nah di dalam perlindungan saya di dalam perjalanan ini Saya melihat bahwa ada tiga hal tentang Allah yang bisa kita lihat Atau kita pelajari pada waktu kita merayakan Natal Yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang setia Allah ini adalah Allah yang setia Ini dikaitkan dengan seluruh janji-janji Allah tentang kedatangan Samnesias Kita tahu bahwa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa Sesaat setelah manusia jatuh di dalam dosa Allah telah memberikan satu janji Tentang akan datangnya seorang keturunan perempuan Untuk menemukan kepala kera Dan saya percaya itu disebut sebagai Proto-Evangelium atau Inzil yang pertama Para ahli menyebutnya sebagai The Gospel of Genesis Inzil kejadian Dan ini kira-kira terjadi ribuan tahun 4.000 tahun sebelum Tuhan Yesus di dalam Dan setelah itu secara bertahap-tahap Misalnya kepada Abraham Dijanjikan akan ada satu keturunan Abraham Yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa Dan itu jelas menunjuk pada Yesus Kristus Dan Abraham hidup sekitar 2.000 tahun Sebelum Tuhan Yesus lahir Lalu kepada tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab Dan terlebih pada jaman Nabi-Nabi Misalnya pada jaman Nabi Yesaya Nabi Yesaya itu hidup kira-kira 700 tahun Sebelum Tuhan Yesus lahir Dan Yesaya banyak menubuhkan tentang kedatangan Sang Mesias atau Kristus sendiri Misalnya di dalam Yesaya 9 ayat 5 Seorang anak diberikan bagi kita Seorang putra diberikan bagi kita Namanya disebut orang penasihat Azaib dan seterusnya Nah itu nubuhkan tentang Yesus itu 750 tahun Sebelum Yesus lahir ke dalam dunia Juga misalnya di dalam Yerimia Pasal Yesaya, Pasal 7 atau 18 Dimana dikatakan bahwa seorang perempuan muda Akan melahirkan seorang anak Dan akan dinamakan Ibanuel Juga di dalam kitab Mika Oleh Nabi Mika Di nubuhkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Jadi telah banyak nubuhkan-nubuhkan dari para Nabi Dan itu pasti diberikan oleh Allah Jadi dengan kata lain Allah berjanji bahwa pada suatu hari nanti Akan datang seorang pembebas bagi Israel Seorang Juru Selamat, seorang Mesias, seorang Kristus Yang diberikan kepada Israel Nah lalu menurut surat Galatia dikatakan setelah genap waktunya Maka Allah mengirimkan anak, mengutus anaknya dalam ganti Berarti saudara, telah terjadi perjanjian Allah berjanji ribuan tahun Untuk memberikan Mesias bagi Israel secara khusus Dan bagi dunia secara umum Dan saudara-saudara, Natal adalah momen Dimana Allah menggenapi semua janji-janji Natal adalah momen dimana Allah menepati semua nubuh buatan Yang telah dia sembahkan di dalam para Nabi Berarti disini kita bisa lihat bahwa Natal menunjukkan kepada kita Allah itu adalah Allah yang setia kepada janji-janjian Saudara-saudara Kalau Allah yang berjanji sudah pasti dia tepat Itu berbeda dengan janji manusia Seringkali dalam hidup hari-hari Kita kecewa dengan berbagai janji manusia Ada orang berjanji bayar hutang Bulan depan bayar hutang Tapi sudah satu tahun lewat dia tidak bayar-bayar Ada janji nikah misalnya Ada banyak orang berjanji dalam janji pernikahan Sehidup semati Akan tetap menyayangi mencintai dalam keadaan kaya maupun juga miskin Dalam keadaan sehat maupun sakit dan sebagainya Tapi saudara Tiga bulan setelah menikah mereka berserai Berarti janjinya lewat Ada banyak juga janji-janji seperti janji politik Seorang politikus misalnya Begitu kampanye dia berjanji dengan berhitung manis kepada masyarakat Supaya memilih dia Tapi begitu dia dipilih Apa yang terjadi? Dia melupakan semua janji-janji Dan seringkali dalam hidup ini Kita banyak kecewa dengan janji-janji manusia seperti ini Janji istri Janji suami Janji orang tua Janji anak-anak Janji atasan Dan sebagainya Tapi saudara-saudara Di dalam Natal kita bertemu dengan Allah yang tidak ingin janji Allah yang setia kepada janji-janji Dan saudara-saudara Allah yang setia lah yang kita jumpai di dalam Natal Kita tidak boleh kecewa Setiap kita yang percaya kepada Allah Kita tidak akan pernah kecewa Karena dia setia menegang janji-janjinya Jikalau dia bisa menepati janji-janjinya Pada masa waktu Yang sudah lewat Terbukti dia sudah kenal Sudah tepat Maka tidak ada alasan untuk meragukan janji-janjinya Pada masa yang tidak akan datang Di mana saudara-saudara Dia berjanji Bahwa dia akan memelihara kita Dia berjanji Kalau kita berada dalam masalah Dia akan berikan jalan keluar Dia berjanji bahwa setiap pencobaan yang kita alami Tidak akan menlebihi kekuatan kita Dia berjanji Bahwa dia suatu saat dan Dia akan menjemput kita Untuk masuk ke surga Kita tidak perlu ragu dengan semua janji-janji Kenapa? Karena dia adalah Allah yang setia Ini Pernyataan Tentang Allah Wahyu tentang Allah yang pertama Yang kedua saudara Kita bisa menemukan Allah Adalah Allah yang maha kuasa Allah yang maha kuasa Artinya Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tidak ada yang mustahil bagi Allah Dan saudara-saudara Natal menunjukkan kepada kita Allah seperti itu Allah itu adalah Allah yang maha kuasa Yang maha kuasa Allah itu bisa nampak Lewat dua kasus Misalnya kasus pertama Ketika dia mempergunakan Sebuah bintang Yang entah bintang apapun Tidak diketahui dengan pasti Tapi melalui bintang itu Dia menuntun orang-orang majus Sehingga menemukan raja yang baru lahir ini Bayangkan saudara Bagaimana sebuah benda mati Bisa dipakai oleh Tuhan Untuk menuntun orang-orang datang kepada Kristus Itu menunjukkan kemah kuasaan yang luar biasa Lalu saudara Hal lain yang menunjukkan kemah kuasaan Allah adalah Peristiwa kelahiran Kristus sendiri Dimana dia lahir Lewat seorang perawat Ini kemah kuasaan Allah Menurut hukum biologi Seorang laki Kawin dengan seorang perempuan Baru bisa hamil Baru bisa mengandung seorang anak Tetapi pada waktu peristiwa Natal Kita melihat seorang perempuan muda Itu bisa memelahirkan Bisa mengandung dan melahirkan seorang anak Tanpa mengandung dan melahirkan seorang anak Nah saudara-saudara Apakah ini tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal Tapi melampaui akal Karena Allah berada di atas akal Dia maha kuasa Dia supra natural Saudara-saudara Pendeta Stigontong pernah berkata bahwa Allah pernah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini Dengan tiga cara Cara yang pertama adalah Dia tidak memakai laki-laki Dan tidak memakai perempuan Itu adalah pada saat dia menghadirkan Adam ke dalam dunia Pada waktu dia menghadirkan Adam dalam dunia Dia tidak pakai laki-laki Dia tidak pakai perempuan juga Adam hanya dibentuk dari tanah Dan setelah itu dia hembuskan nafas Jadi tidak pakai laki-laki Tidak pakai perempuan Cara yang kedua adalah menghadirkan manusia ke dalam dunia adalah Dia memakai laki-laki Dan tidak memakai perempuan Yaitu pada waktu dia menciptakan hawa Dia hanya menidurkan Adam Dalam mengambil tulang rusuknya Dari tulang rusuk seorang laki-laki Dibentuklah seorang perempuan Yaitu hawa Itu berarti pada waktu penciptaan hawa Allah hanya menggunakan laki-laki Dan tidak menggunakan perempuan Nah disini kita bisa lihat Bahwa Tuhan sudah memakai dua cara Tanpa laki-laki tanpa perempuan Yang kedua Dengan laki-laki tanpa perempuan Cara yang ketiga Yang dipakai oleh Allah Yang menghadirkan manusia ke dalam dunia adalah Dengan menggunakan laki-laki dan perempuan Dan ini adalah cara yang alamiah Cara yang wajar Dan ini adalah cara dimana Allah Menghadirkan semua kita di dalam dunia ini Karena kita semua lahir Dari hasil perkahwinan Antara orang tua kita Ayah dan ibu kita Laki-laki dan perempuan Tapi saudara Sekarang pikirkan Masih ada satu cara yang buruk Jikalau tanpa laki-laki dan perempuan sudah Jikalau pakai laki-laki Tidak pakai perempuan sudah Jikalau memakai laki-laki dan perempuan sudah Maka tinggal satu cara lagi Satu cara itu adalah menggunakan perempuan tanpa laki-laki Dan itulah cara yang Tuhan Allah pakai ketika menghadirkan manusia Yesus Kristus di dalam dunia Jadi saudara apakah yang sukar bagi Allah Ada seorang teolog mengatakan Jikalau dia mampu dengan firmannya Dia membentangkan planet-planet Dia membentangkan bintang-bintang di langit Dengan sekali berfirman Bima sakti Bisa muncul bagi usahanya Apakah terlalu sukar bagi Allah Jika dia menghadirkan Sebuah benih mungkin Di dalam rahim Seorang perempuan yang mungkin Itu sesuatu yang terlalu gampang bagi Allah Nah tetapi saudara bagi manusia Itu sesuatu yang sukar Sesuatu yang mustah Pada waktu Maria diberitahu Bahwa dia akan mengandung Pada walaupun dia belum Berhubungan dengan Seorang laki-laki Belum pernah berhubungan dengan laki-laki Maria berkata kepada mereka Namun gini itu terjadi Tapi malaikat berkata Roh kudus yang akan Membuat atau menyatakan kuasa ke atas Roh kuduslah Yang akan menaungi engkau Dan Lalu malaikat itu berkata Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustah Jadi saudara Allah yang kita kenal di dalam Natal Itu adalah Allah yang maha kuasa Allah yang sanggup melakukan segala perkara Saudara berbahagialah saudara Jikalau saudara mempunyai Allah seperti ini Allah yang maha kuasa Di dalam hidup ini Kita mungkin punya banyak problem Kita punya banyak kesulitan Kita punya banyak tantangan Dan seringkali membuat kita Menjadi putus asa Tetapi saudara Allah yang kita percayai Menyatakan diri di dalam Natal Sebagai Allah yang maha kuasa Karena itu saudara Jangan berputus asa Jangan patah arang Tetap berharap Bergantung kepada dia Meminta pertolongan dia Dia punya kuasa Yang sanggup menolong saudara Kita punya satu laki yang terkenal Allah kuasa Melakukan segala perkara Allah ku maha kuasa Dia ciptakan Seisi dunia Atur segala masa Allah ku maha kuasa Allah ku maha kuasa Itulah hal yang kedua Sifat Allah kedua Nampak di dalam Natal Dan sifat yang ketiga Yang nampak di dalam Natal Adalah sifat kasih Allah Dan ini dinyatakan secara eksplisit Di dalam ayat Natal yang terkenal Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruni akan Anaknya yang utam Supaya setiap orang yang percaya Kepatannya tidak binasa Melainkan beroleh hidupnya Sudara-sudara yang Alkitab berkata Karena begitu besar Kasih Allah Berarti kasih Allah Yang memberikan Kristus bagi dunia Itu adalah kasih yang Sangat-sangat-sangat besar Maka sudara Kasih Sifat kasih Allah Itu adalah sifat Juga yang menonjol di dalam Natal Mengapa dia memberikan Kristus Karena dia mengasihi kita Jika dia tidak mengasihi kita Maka dia membiarkan kita Dan keadilan Serta kekudusannya Akan membawa kita Semua orang berdosa Masuk ke dalam Dia Allah Allah yang maha adil Menurut Nahum 1 Ayat 3 Allah itu panjang sabar Besar kasih setiap Tapi dia tidak sekali-kali Membiarkan Orang lolos dari Orang yang bersalah Lolos dari Berarti kita semua orang berdosa Kita semua adalah orang yang bersalah Maka dibawa keadilan Allah Kita semua harus dilemparkan Ke dalam deraka Sekali Dan selama-lamanya Tetapi sudara Allah mengasihi dunia ini Dia berikan Kristus Ganti kita Dan karena dia berikan Kristus Ganti kita Maka Kristus Yang menerima Keadilan Allah Di dalam bentuk penghukuman Terhadap dosa-dosa Sehingga Akhirnya Kristus itu menjadi Pengganti bagi kita Di dalam kitab Yesaya Pasal 53 Dikatakan Penyakit kitalah Yang ditanggungnya Kita kira Dia kena tulah Dipukul oleh Allah Padahal Allah Menimpahkan kejahatan Kita sekalian Kepada Kristus Karena itu sudara-sudara Maka Natal itu Menyatakan kasih Allah Kepada kita Dari sini kita bisa lihat Bahwa Natal Menunjukkan tiga sifat Allah Yang penting Yang pertama Adalah kesetiaan Allah Yang kedua adalah Kemahkuasaan Allah Dan yang ketiga Adalah Kasih Allah Sudara-sudara Pada waktu kita Merayakan Natal tahun ini Sudara Terimalah Allah Di dalam Kristus Yesus Allah yang setia Kepada jantinya Allah yang Terima kuasa Dan juga Allah Yang pentas Selamat hari Natal Tuhan Yesus